Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita bisa baca sebetulnya deskripsi dari Internet of Things, di mana di situ ada satu kata-kata yaitu cerdas. Ini menjadi satu pertanyaan, maksudnya apakah alat-alat yang ada di sekitar kita itu belum cerdas? Apakah saat ini alat-alat yang ada di sekitar kita itu sudah cerdas atau belum? Jadi tadi yang Mas Hari jawab, artinya benda di sekeliling kita yang mungkin pada saat ini kita belum anggap penting, itu nanti suatu saat bisa kita kumpulkan menjadi sebagai suatu data. Mungkin Anda sekarang kalau ke toko atau misalnya ke mana yang ada smart di toko Samsung atau di toko Xiaomi, Anda melihat adanya smart home dan sebagainya dengan device-device yang ada di situ. Dan tadi yang ditekankan Mas Hari adalah dari segi kontrolnya. Jadi kalau kontrol, di situ berbicara nanti satu framework, artinya di situ ada machine to human. Meskipun di IoT ini cakupannya luas, ada machine to machine, ada machine to business, kemudian ada juga tadi machine to personal, jadi setiap orang di sini bisa memanfaatkan dari teknologi yang ada. Jadi secara sederhananya setiap device yang sebelumnya belum pernah dikoneksikan dengan internet, itu sekarang bisa dikoneksikan dengan internet. Itu tahap awalnya. Jadi di sini ada kata-kata lagi yaitu connectivity, jadi ada kata menghubungkan di situ. Kemudian kita kembali ke sisi charge desk di sini. Memang ada dua pandangan, jadi di IoT kita bisa memanfaatkan beberapa device yang sebelumnya penggunaannya terutama di device-device elektronik. Misalnya seperti Anda sekarang sering melihat smart apa saja, misalnya di toko itu banyak smart apa saja, selain misalnya smart lighting, atau smart lamp, atau smart switch. Anda sekarang sering melihat alat-alat smart itu yang mana saja. Ada yang bisa membantu menjawab? Mungkin memberi ide dari alat-alat yang perlu dibuat jadi smart, atau alat-alat smart yang sudah ada saat ini. Izin menjawab Pak. Iya. Kalau yang lagi viral sekarang nih ya Pak, kan ada smart cost Pak. Nah isinya itu ada alat TV, kemudian dari lampu, terus dari hordingnya sendiri Pak, itu dikonek ke internet gitu Pak. Jadi dia secara keseluruhan smart cost Pak. Smart cost? Kemudian, iya Pak, konsepnya smart cost gitu maksudnya? Iya Pak, kos-kosan. Yang tadinya kos-kosannya biasa saja gitu kan, sempit, terus di makeover gitu. Terus kemudian ada ini Pak, smart, apa namanya, gerbang gitu Pak, garasi. Itu nanti dia bisa otomatis sendiri Pak. Bukan buka-tutup, dikontrol dari HP gitu ya. Iya Pak, betul. Oke, ya terima kasih tadi Mas siapa yang menjawab? Reza Pak. Oh Reza, ya. Jadi itu adalah ide-ide dari beberapa alat yang mungkin sudah ada, dan yang nanti akan Anda desain juga. Ya, jadi artinya Anda boleh memunculkan ide-ide baru ya dari alat-alat yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Atau paling gampang kita ambil contoh saja yang ada di kamar gitu ya. Ada AC, ada televisi. Ya, sekarang kalau sekarang smart TV kan sudah banyak gitu ya. Jadi, itu salah satu bentuknya. Ya, ada tanda kutip di situ smart. Jadi, di dalam smart itu penggunaannya luas gitu ya. Jadi, salah satu sisi bisa kita kontrol dari HP, bisa kita kontrol mungkin yang pernah melihat Google Nest atau Google Home. Ya, jadi Google Nest itu adiknya Google Home. Ya, harganya sekitar 500 ribu itu seperti speaker ya. Sebetulnya speaker yang bisa diajak ngomong dan bisa dikoneksikan ke beberapa perangkat IoT yang ada di rumah. Jadi, tadi secara kognitivity, ya kita bisa bagi menjadi dua. Artinya di situ ada device yang tadinya belum smart. Kita buat jadi smart. Ya, jadi misalnya yang belum smart itu apa? AC yang lama gitu ya. Ya, sekarang ada sih smart AC gitu ya. Terus, misalnya apalagi yang ada di situ ya. Yang dikontrol biasanya menggunakan remote control gitu ya. Misalnya kalau di dapur ada microwave, terus ada rice cooker ya. Jadi, alat-alat yang di sekitar kita itu yang bisa kita buat jadi smart. Ya, terus kemudian dari sisi electricity ya, smart switch gitu ya. Jadi, kita bisa mengontrol saklar ya. Ya, jadi biasanya itu salah satu langkah untuk membuat device jadi smart. Saklarnya bisa dimatikan dan dihidupkan ya dari perangkat Android atau dari voice command ya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai Google Home ya di situ pakai voice command. Saya rasa ini sudah merupakan konsep yang sebetulnya Anda sudah pahami dan sudah melekat juga ya. Tapi ya, tadi saya tekankan ya beberapa penggunaannya. Jadi, tadi dari perangkat yang belum smart, itu bisa dibuat smart dengan bantuan beberapa alat ya. Tergantung apa yang kita kontrol ya. Jadi, kalau AC kan kita bisa menaikkan suhu, bisa menurunkan suhu ya. Jadi, ada satu di mana di situ kita perlu mempelajari bentuk dari frekuensi pengontrolannya seperti apa. Ya, entah dikontrol menggunakan infrared ya. Ya, baik remote, ada yang juga mungkin beberapa sudah menggunakan Bluetooth ya. Itu kita pelajari. Jadi, ketika menaikkan suhu itu frekuensi yang dipakai berapa, itu kita bisa jelaskan. Jadi, kalau infrared Anda bisa beli di pasaran itu ada infrared blaster. Itu untuk memperkuat ya sinyal infrared. Jadi, bisa mengontrol satu ruangan 360 derajat. Nah, itu salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Jadi, dengan saklar smart dan juga dengan tadi connectivity ya. Misalnya seperti infrared yang device-device yang tadinya bisa dikontrol menggunakan infrared supaya bisa dikontrol dari Android. Nah, infrared blaster itu salah satu fungsinya juga mempelajari frekuensi pengontrolan ya. Jadi, frekuensi tombol yang ditekan itu seperti apa untuk kemudian nanti digantikan dengan voice command yang dari Android. Ada yang sudah pernah mencoba mungkin sebelumnya atau saya lihat di sini ya memang di mata kuliah IoT ya terutama di TI gitu ya. Ya, nanti atau di kontrol biasanya Anda menggunakan microcontroller gitu ya. Ada Arduino ya, tapi secara praktis ya Anda bisa langsung beli tadi device-device smart ya. Seperti Google Home atau Google Nest atau yang di produk lain ada Alexa ya. Ya, silahkan kalau Anda tertarik mungkin belum membuat kita bisa beli aja dulu gitu ya. Itu bisa kita pakai. Kemudian di situ ada sisi ini physical. Ya, jadi device yang kita pakai itu bersifat fisik. Memang karena cakupannya itu internet hosting itu merupakan satu bagian dari internet of everything. Ya, jadi di situ kalau kita jelaskan dari sisi physical device. Ya, sekarang karena peningkatan dari device yang sifatnya itu virtual. Ya, jadi artinya ada kecerdasan buatan yang sebetulnya masuk sebagai salah satu virtual devices ya sekarang. Jadi, IoT ini dari makna yang sempit gitu ya. Kalau makna yang meluas tadi internet of everything. Jadi, kita bisa masukkan sisi-sisi yang di situ device-nya bukan lagi fisikal. Ya, bentuknya seperti apa yang bukan fisikal. Mungkin Anda juga sudah sering pakai ya saat ini. Anda mungkin kalau ke toko ya di situ yang mereply mungkin bukan orang. Ya, kadang yang mereply Anda ya sudah sering pakai bot gitu ya. Atau ketika bermain game Anda juga sudah sering pakai bot. Jadi, itu salah satu bentuk yang sebetulnya bisa kita kontrol juga. Jadi, kita bisa tanamkan bot itu menjawab seperti apa. Atau kalau di game itu bot bertingkah laku seperti apa. Itu bisa kita arrange ya seperti itu. Sehingga, ya tadi internet of things itu pemaknaannya jadi meluas gitu ya. Bukan hanya dari fisikal device atau bukan hanya dari device-device elektronik yang ada di sekitar kita. Dan di sini ada kata kunci lagi yaitu driving. Jadi, kontrol itu tadi berbicara dari sisi driving. Kemudian di situ ada massive gain. Jadi, ada satu efisiensi yang kita kejar di situ ya. Ada satu business growth dan juga quality of life. Jadi, tujuannya di sini adalah efisiensi, business growth, dan juga quality of life. Itu adalah advantage yang bisa kita kejar di sisi IoT-nya. Dan kemudian kita tidak memungkiri kalau pada saat ini ada big data. Di mana data-data dari internet of things ini bisa kita manfaatkan dalam hal memperkaya fisikal devices. Saya beri contoh yang mudah saja. Misalnya, Anda pakai rice cooker gitu ya. Nanti kalau Anda mempelajari kontrol fazi dan sebagainya. Ya, di situ ditanamkan ya di dalam rice cooker. Itu satu kecerdasan fazi di mana kita bisa menanak nasi. Jadi, mungkin Anda kalau menanak nasi ya sering dilakukan itu biasanya hanya menanak nasi ya. Tapi, mungkin kita bisa menanak roti atau menghangatkan makanan-makanan yang lain. Di situ ada kadar apa saja yang bisa kita sensing ya. Jadi, internet of things di situ juga berbicara mengenai masalah sensor ya. Ada sensor, ada aktuator ya. Dari action yang kita lakukan itu dilakukan di aktuator. Di tengah-tengahnya nanti ada transducer. Transducer, di mana transducer itu pelangkat-perangkat elektronik ya. Di dalamnya di situ yang tadi berfungsi untuk melakukan pengontrolan seperti itu. Jadi, contoh sederhananya saja rice cooker. Semakin kita ketahui ya. Jadi, komposisi airnya seberapa. Ya, ini saya berbicara agak-agak penting juga. Artinya, kenapa sih rice cooker perlu dibuat smart gitu ya. Tapi, kan kita bisa punya ide-ide iseng ya. Jadi, kita juga bisa punya ide-ide gila tentang beberapa alat yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Ngapain sih kita buat smart rice cooker? Jadi, kalau kita lihat apa yang kita masukkan di situ. Misalnya ada beras ya. Ada air. Atau kalau Anda menanak atau menghangatkan barang-barang yang lain. Itu juga ada komposisinya ya. Airnya seberapa. Nah, di situ kita bisa juga kumpulkan data dari misalnya nih ketika ingin membuat nasi yang enak nih. Komposisi airnya seberapa. Anda bisa sensor ya. Pakai sensor ketinggian air. Kemudian komposisi berasnya seberapa. Anda juga bisa pakai sensor ya. Dalam hal ini ya macam-macam gitu ya. Bisa jadi nanti di dalam rice cooker ada kameranya gitu. Ini saya memberi ide-ide yang iseng aja di situ. Jadi, dalam halnya kaitannya. Kalau mau dikaitkan itu banyak ke bidang-bidang yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Hanya dari menanak nasi. Kita bisa berpikir dari segi kesehatan ya. Jadi, misalnya terutama ini yang ada penyakit diabetes gitu ya. Karena nasi itu musuh gitu ya. Kalau kita ada penyakit diabetes, itu dari sisi kesehatan kita perlu pikirkan baik-baik gitu ya. Gimana sih cara memasak supaya tadi air yang digunakan untuk memasak nasi itu sedemikian rupa bisa menyerap kandungan gula yang ada di beras sedemikian rupa. Sehingga nanti ketika disajikan gulanya itu sudah seminimal mungkin. Nah, itu kan cara memasaknya beda sama yang memasak nasi biasa gitu lah. Dalam hal ini ketika Anda mengaitkan IoT itu dengan bidang-bidang yang ingin Anda solve ya. Ada problem-problem yang muncul disitu. Maka disitulah muncul ya kreativity sehingga disitu ada smart device yang kemudian nanti akan Anda temui. Jadi saya berikan contoh yang paling sederhana aja gitu ya. Ngapain kita repot-repot ngambil data itu ya. Jadi mungkin kita bisa ambil data yang lain, kita bisa testing ke 10 orang. Oh ini nasinya menurut dia enak, menurut dia keras. Jadi ya sesimpel itu ya. Jadi sebetulnya data-data yang bisa kita hasilkan dari peralatan sehari-hari sebetulnya sudah banyak sekali gitu ya. Nah, itu saya beri ide yang sederhana aja seperti itu. Kemudian nanti Anda bisa kembangkan ke peralatan-peralatan yang lain. Bahkan kemarin saya terakhir beli smart untuk mosquito killer juga bukan gitu ya. Jadi untuk pengusir nyamuk gitu ya. Nah, ini saya enggak tahu gitu ya. Meskipun ada obat nyamuknya itu seberapa efektif membunuh nyamuk. Ya tulisannya mosquito killer tapi kayaknya cuma membuat nyamuknya pusing aja gitu ya. Ya itu alat-alat yang sebetulnya nanti Anda akan banyak temukan gitu ya. Jadi alat-alat yang sebetulnya dulu kita anggap kurang penting ya. Ya kalau nyamuk dulu kenapa enggak kita ples aja langsung ya atau pakai raket atau pakai apa. Ya semuanya sekarang dibumbui dengan smart tadi. Ya itu juga salah satu ide yang bisa kita kembangkan ya. Jadi apapun ya atau mungkin kalau Anda sering tertarik ya dengan pernak-pernik yang ada di toko Jepang ya. Yang di situ banyak ya sebetulnya alat-alat yang kita lihat kurang penting. Tapi bisa dijual juga gitu ya. Ya kemarin saya lihat di Shopee yang terbaru misalnya. Ada satu alat yang digunakan untuk memperbesar layar proyeksi dari HP. Jadi kalau HP itu dicolokkan ke situ bisa jadi tampilannya sebesar tablet. Atau mungkin Anda pernah menjumpai alat yang berbentuk seperti kerang gitu ya. Kalau HP ditaruh di dalam alat itu suaranya jadi lebih keras. Itu kan salah satu apa ya tadi ide-ide yang sebetulnya kalau kita tarik tadi ke arah smart. Itu bisa jadi nilai jualnya meningkat ya. Dari ide-ide yang tidak terlalu penting itu bisa kita bawa ke ide-ide yang sebetulnya bisa kita jual. Ya jadi di situ ada satu platform lagi. Machine to business ya. Jadi bagaimana kita bisa memonetize ya istilahnya. Nah kalau sekarang kerennya itu bagaimana kita bisa membuat uang ya dari perangkat-perangkat yang tadi kita pikirkan ya. Untuk bisa kita buat jadi lebih smart. Kemudian ini dari era yang sedang kita hadapi sekarang ini yaitu era hyper disruption. Ya di mana di situ ada internet of everything ya yang merupakan induk dari internet of things. Kemudian di sini ada exponential speed of change ya di mana setiap hal sekarang berubah dengan cepat sekali. Ya terutama dengan adanya TI ya di mana di situ kita memanfaatkan ya berbagai hal mulai dari data dan sebagainya. Tadi saya ceritakan. Kemudian ada exponential generation ya kita sendiri sebagai generasi apa ini sekarang. Kalau saya sih masih Y ya kalau Anda mungkin Z gitu ya jadi ya di sini dari ketiga hal tersebut itu muncul ya beberapa peluang yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya itu membuat satu opportunity yang baru. Ya kemudian kalau kita tidak bersahabat dengan perubahan ini ya nanti Anda akan semakin ketinggalan. Ya kemudian di sini ada experience yang tentunya baru ya ketika experience itu ditransfer ke beberapa orang. Ya cara orang menerima itu juga berbeda-beda sehingga nanti akan memperkaya dari penggunaan internet of everything dan juga tadi perubahan-perubahan dalam cara kita. Terutama dalam era new normal seperti ini ya banyak sekali yang harus di disrupt ya artinya seperti kuliah pun saya rasa ini sudah memasuki era disruption ya. Bisa jadi suatu saat mungkin ya tadi Anda seperti hanya masuk ke ruang guru ya. Kalau Anda kuliah dengan cara seperti ini seperti seolah-olah Anda tidak pernah kuliah fisik dan sebagainya itu sudah merupakan salah satu bentuk disruption yang paling jelas. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak terima juga gitu ya. Ya ngapain saya kuliah? Kok cuma kayak lihat YouTube? Artinya kita ingin dari sisi praktis ya dalam tanda kutip meskipun kita ambil sarjana bukan di vokasi ya. Kalau vokasi memang praktisnya lebih kita dapat ya. Tapi saya juga merasa kalau di sarjana kita tidak bisa praktikalnya secara langsung. Terutama dalam sisi teori gitu ya teori itu diterapkan di mana aja. Nah itu perlu ditarik ya benang merah dan juga satu kerangka yang lebih kuat ya supaya di sini pemanfaatan ilmu itu bisa lebih luas. Ya kemudian di sini kita bisa melihat enterprise ya di sini dari hyper everything yang berubah tadi. Ya dari fenomena yang tadi kita lihat ya mau tidak mau yang pertama kita harus mendigitalisasi bisnis yang sedang kita jalankan saat ini. Mungkin ada yang di sini punya bisnis online entah menjual apapun ada yang bercita-cita mempunyai satu toko online atau mempunyai satu bisnis digital. Ya dalam hal ini ya sekarang fenomena startup itu saya lihat ya pasang surut ya seperti itu. Mungkin nanti ada satu fenomena yang baru ya dengan digital ekonomi juga yang sekarang sedang kita hadapi. Ada yang mungkin di sini punya ide ya mengembangkan bisnis yang digital itu seperti apa. Atau ada yang punya ide tentang alat IOT yang bisa kita jual mungkin. Ya kalau Anda menjual hardware sih butuh modal ya. Tapi kalau Anda menjual jasa atau software ya di situ tidak perlu modal apapun ya. Dan di situ bisa meningkatkan juga nilai dari hardware-nya seperti apa. Dan ketika memasuki era digital ekonomi seperti ini ya ada beberapa usaha yang nanti bisa Anda lakukan. Terutama ya Anda bisa bermain saham ya atau digital currency ya. Kalau digital currency saya belum tahu algoritma yang tepat atau sistem ekonominya sendiri seperti apa. Apakah itu betul-betul aman atau dari sisi judinya. Apakah ada dari sisi judinya ya seperti itu. Ini kalau Anda lihat iklan-iklan di platform Anda sekarang ya ada binary option. Ya itu di situ lebih kepada judi gitu ya. Ada banyak sekarang platform dibungkus ya. Demikian rupa supaya seolah-olah Anda betul-betul seperti trading pada umumnya ya. Kalau trading pada umumnya kemungkinannya tidak hanya jual atau beli saja. Tapi Anda bisa melihat dari sisi yang lebih jauh ya. Anda bisa melakukan beberapa analisis ya. Jadi di situ tidak sembarangan juga gitu ya. Asal yang lain ngambil kita ikut ngambil. Itu beberapa digital bisnis yang nanti perlu Anda pertimbangkan ya ke depan. Di dalam mengembangkan skill keilmuan kita. Kita bisa mendigitalisasi ya bisnis kita. Kemudian ada juga experience ya. Sekarang banyak sekali kelas-kelas online yang juga bisa Anda ikuti di luar kuliah. Dan bersertifikasi. Itu bisa Anda pakai di dunia kerja. Kemudian kita harus mempercepat kemampuan kita ya. Di dalam mempelajari segala hal. Ya sekarang saya rasa semuanya sudah tersedia. Dengan sangat lengkap Anda bisa cari apapun ya di Google atau di platform pencarian yang lain. Kemudian di sini kita harus mengakselerasi inovasi. Ya jadi saya rangsang Anda untuk tadi bisa memikirkan inovasi-inovasi apa saja yang bisa Anda kembangkan ya. Dari ide yang mulai paling sederhana sampai ide-ide yang tadi ya iseng atau ide-ide yang gila gitu ya. Jadi apa keuntungannya. Ya jadi kita bisa membuat pasar yang baru. Ya kemudian kita bisa di sini menambah value ya dari produk kita. Ya supaya kita mempunyai nilai saing. Ya di mana di situ kita bisa membuat customer lebih happy. Ya kemudian membuat employee kita juga jadi lebih smart di dalam pekerja. Kemudian di situ ada capabilities baru yang perlu Anda tingkatkan. Ya dari segi skill-skill ya entah ke depan kita sudah memasuki era hologram. Ya saya enggak tahu kapan itu mulai direalisasi. Kemudian kita juga berpikir di sini faster business growth gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan platform yang ada untuk mengambil data. Kita melakukan pengembangan bisnis kita secara smart juga gitu ya. Jadi kita analisis customer kita, demografinya seperti apa, behaviornya seperti apa. Itu akan mengakselerasi inovasi yang akan kita lakukan supaya mengguide customer yang bisa kita analisis ya profilnya seperti apa sih customer kita. Kemudian di sini ya mau enggak mau ya tadi saya berbicara setiap device yang terkoneksi itu yang menghasilkan data. Ya akan menghasilkan big data di mana dalam hal ini penting ya tadi di dalam mengambil satu keputusan. Meskipun dalam mengambil satu keputusan banyak ya pertimbangan yang nanti bisa kita masukkan di situ. Ya bisa kita lihat di situ fenomenanya ya di US itu sudah pakai smart matter. Kemudian di situ ada manufacturing yang pakai mesin full ya tanpa manusia. Kemudian di situ ada penambangan lepas pantai gitu ya. Itu menghasilkan data hanya dalam seminggu itu sudah sekitar 0,75 terabyte. Kemudian juga apalagi penerbangan ya yang mempunyai sudut elevasi ya kondisi mesin dan juga banyaknya sensor yang lain yang bisa dimasukkan ya di situ. Ya kemarin mungkin ketika kuliah juga sempat saya jelaskan Anda bisa menggabungkan ya sensor-sensor yang banyak itu di dalam satu perangkat. Dalam hal ini Anda bisa menggabungkan bagaimana cara tadi kita bisa memperkuat ya masing-masing sensor tersebut sehingga bisa diambil datanya dari secara yang jauh. Kemudian IoT sendiri ya di sini kita berbicara bagaimana kita men-transform data yang kita punya menjadi satu wisdom ya. Wisdom ini tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Ya mungkin kita berada pada sisi knowledge-nya dulu gitu ya. Kalau wisdom itu sudah kepada skenario planning yang bisa kita terapkan gitu ya. Ya dalam hal ini nanti mau enggak mau ya IoT itu ya istilahnya menyatu ya dengan tadi mesin yang lain ya dengan personal atau dengan bisnis ya. Ya mungkin dari sisi kita, kita baru mengelola informasi aja ya kita baru hanya mengumpulkan data aja. Ya dengan informasi ini, tadi dengan AI ya kita bisa memproses jadi knowledge ya. Kemudian dengan sisi pembelajaran itu nanti kita bisa transfer lagi jadi wisdom. Nah challenge-nya di sini adalah bagaimana kita bisa membuat AI itu menjadi otomatis. Ya jadi otomatis belajar. Dan juga ya kemarin ada beberapa ide yang liar juga yang saya dapatkan dari film gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi dalam hal ini. Ya karena AI sendiri kan belajar dari hal-hal yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah ketika kondisi itu dimanipulasi, itu enggak nanti hasil prediksi yang akan kita lakukan. Ya dalam hal ini sebagian besar AI itu digunakan di dalam prediksi ya meskipun ada beberapa bidang yang lain yang bisa kita manfaatkan di situ. Tapi kita bisa buat beberapa skenario-skenario gitu ya. Jadi ini saya lihat dari film gitu ya. Idenya seperti itu ke depan artinya di dalam mengiring satu wisdom. Kita bisa melakukan beberapa trial simulasi ya. Jadi nanti AI itu bisa dikondisikan di dalam beberapa platform simulasi di mana di situ dia bisa menjalani dengan sendirinya. Ya ketika diberikan data baru itu nanti karakteristiknya akan menjadi seperti apa. Jadi ini segitiga yang bisa kita lihat ya seperti segitiga kebutuhan Maslow gitu ya. Jadi memang ya sekarang kalau kita berbicara yang paling dasar di sini kita berbicara data dulu lah ya. Kita punya data atau enggak gitu ya. Kalau kita enggak punya data sih susah juga gitu ya. Nah dalam hal ini ya IoT harus terus kita gunakan dalam mengiring data yang sifatnya nanti juga multidimensional gitu. Dari satu parameter itu bisa Anda bawa ke satu dimensi ya. Kemudian di situ ada informasi ya itu yang lebih luas dari pemanfaatan data yang ada. Di dalam informasi Anda membuat namanya sistem informasi ya. Ketika kita bisa mengiring data dalam satu tempat, disitulah tersaji informasi yang jelas ya. Informasi yang terstruktur atau dengan era big data ini banyak informasi yang juga tidak terstruktur. Nah bagaimana? Challengenya di situ kita mencari karakteristik ya. Jadi trend ya. Anda mungkin nanti ketika belajar statistika ya Anda menganalisis fitur-fitur statistik yang ada di situ. Min yang paling gampang kalau dulu di SMA. Min, median, modus. Itu bisa Anda manfaatkan ya nanti di dalam mengembangkan information gain. Yang nanti bisa kita peroleh dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian tadi dengan AI kita buat menjadi satu model kecerdasan. Di mana ya yang kita pelajari ya kejadian-kejadian yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Jadi kalau kita bisa tarik knowledge ini ke kejadian-kejadian yang belum terjadi. Nah itu menjadi satu ide juga. Terutama dengan adanya kuantum computing juga ya. Sekarang kita bisa berada pada dua stage. Ya di mana di situ dalam hal yang bersamaan. Ya skenario-nya mungkin kalau Anda lihat Avenger seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa berada pada beberapa stage yang berbeda. Meskipun dalam satu kerangka waktu yang sama itu berbicara secara lebih luas lagi. Ya kalau AI sudah bisa dikembangkan di dalam mekanika kuantum. Nah itu akan sangat AI-nya bisa lama-lama berpikir sendiri gitu ya. Itu dalam hal nanti mencari wisdom. Meskipun ya saya rasa wisdom yang ada di sini ini kita pahami secara praktis saja ya. Belum kita memikirkan skenario-skenario seperti itu. Oke mungkin ya karena waktu kita berarti kita sepakati saja kita batasi 30 menit. Saya rasa ini sudah 30 menit lebih. Jadi kita sepakati ya kuliahnya. Jadi modelnya kita diskusi atau ada slide singkat 30 menit. Jadi saya lihat dulu ke diskusinya. Kalau diskusinya di situ berkembang nanti akan saya share materi untuk minggu depan dulu. Jadi Anda bisa diskusikan di minggu depan. Saya harap tadi kelasnya juga aktif gitu ya. Jadi mungkin selain UTS ya saya nilai dari diskusi saja gitu ya. Supaya diskusi ini menjadi hidup. Anda bisa memberikan masukan juga nanti ketika teman Anda itu memberi satu ide gitu ya. Jadi bukan hanya dari saya gitu ya. Ketika ada slide yang saya berikan di sini. Terus kemudian saya tanya. Saya harap nanti Anda juga bisa tanya ya di dalam kelas ini ke teman Anda. Jadi silakan Anda mau bertanya atau Anda memberikan masukan. Silakan nanti mekanismenya seperti biasa ya raise your hand saja. Jadi itu yang saya harapkan dari kelas ini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya.